Selamat pagi, Jemaat yang dikasih Kristus. Selamat pagi, semuanya. Kami berhati-hati, kita semua bisa bersumpah di sini di rumahnya untuk menghati-hati dan menghati-hati. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh berada di sini tanpa kurang suatu apa. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus dan bermeditasi di dalam doa. Let us all quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation in prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab keluaran. Pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8. Call to worship is taken from the book of Exodus. Chapter 20, verse 8. Saya undang Jemaat untuk bangkit berdiri. Please stand up. Keluaran 20, ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Demikianlah firman Tuhan, mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Oh, Lord, for your name is great and ready to be praised. Haleluya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Kasih Tuhan tetap abadi Kasih Tuhan melindungi Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Kasih Tuhan tetap abadi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Polos 1 ayat 21 dan 22 Mari kita baca bersama Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasman Kristus Oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelang Dan tak bercacat di hadapannya Disi Tuhan kita lalu diperdamaikan dan ditebus oleh sepanjang Kristus Thank you Lord that you have been redeemed by our word Jesus Christ Let's praise him with his home Mengenal him We want to know him now Terima kasih 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 Kita masuk dalam doa. Marilah kita putihkan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Terima kasih. 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 Kami naikkan doa pula ya Bapak buat Tante Elvir, buat Caitlyn, memohon Tuhan terus kuatkan mereka, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We also pray for Tante Elvir, for Caitlyn, the granddaughter of our brother Vincent. May you grant them strength, may you heal them, dear Lord. May they be strong and healthy. Kami pun berdoa buat Engkau Pardi, buat Encik Sinta, biarlah Tuhan juga terus kuatkan mereka, berilah kepada mereka tubuh yang sehat, dan juga buat Engkau Pardi, memori yang terus bisa mengenali Encik Sinta dan dirinya. We pray for our brother Pardi and his wife Sinta. May you continue to strengthen them, to heal them. We pray for Pardi, Lord, that you will keep his memory intact, so he will always recognize his wife and also himself. Kami naikkan doa juga buat Encik Inna, buat juga Andri, biarlah engkau terus juga melihara mereka, jaga agar memori mereka tetap bisa mengingat diri mereka dan orang di sekitar mereka. We pray for our sisters, Andri and Inna. May you continue to keep them strong and healthy, especially may you keep their memories intact, so they will always know who they are, and who the people around them are. Bapak dalam surga, kami pun berdoa buat Anyau, buat Herwi, biarlah Tuhan terus bersihkan tubuh mereka. We pray, Father, for our brother Anyau and our sister Herwi. May you cleanse their bodies, keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat Stephanie dan Mira, teruslah engkau jaga mereka supaya mereka tetap sehat. We pray for Stephanie and Mira. May you grant them strength and good health, dear Lord. Bapak, kami juga berdoa buat Pepe, cousin dari Cuncun, Eeng, kekonakan dari Eeng, dan Cieny. Memohon Tuhan, jamah dia, berilah kesembuhan kepada Pepe. We pray, Father, for Pepe, the cousin of Lea, Nani, niece of Eeng, dan Cieny. May you touch her, may you heal her, Father, that Pepe be strong and healthy. Terima kasih, Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat tetangga kami, Norma. Biarlah Tuhan terus jamah, Tuhan kuatkan dia. We pray for our neighbor, Norma. May you touch her, strengthen her. Kalau mereka harus pindah, biarlah engkau sediakan tempat tinggal buat mereka. And if they have to move out, we pray, may you prepare a place for them to live in. Bapak dalam surga, sekarang kami hadak mendengarkan firmanmu, berbicara lah. Kami siap untuk belajar. We pray now, Father, as we want to read your word, please speak to us. We are ready to learn. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord, and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka 1 Korintus, pasal 12. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians, chapter 12. Amen. 1 Korintus, pasal 12, kita membaca ayat 12 hingga ayat 19, and we are going to read from verse 12 to verse 19. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya akan membaca ayat 12, saudara menanggapi membaca ayat 13, begitu seterusnya. I will read verse 12, and you will respond by reading verse 13, and so forth. 1 Korintus 12, ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dalam satu ruang, dan seorang, 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 dan seorang Enggak berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Seperti yang dikehendakinya, together, andai kata semuanya adalah satu anggota, dimanakah tubuh? Silahkan duduk, you may be seated. Tema khutbah pada pagi hari ini adalah, satu tangkai bunga mawar, sembilan duri. The theme of today's message is, one rose, nine thorns. Paulus menjelaskan tentang bagaimanakah karunia roh bekerja dengan menggunakan perumpamaan tubuh manusia. Using the allegory of a body, Paul explains the working of the gifts of the spirit. Nah, Paulus menyamakan karunia-karunia roh dengan anggota-anggota tubuh. So, Paul likens gifts of the spirit to members of a body. Sebagaimana setiap anggota, meskipun berbeda, adalah anggota dari tubuh yang sama, begitu pula setiap anggota tubuh Kristus. Just as each member, despite being different, is a member of the same body, so is each member of the body of Christ. Meskipun berbeda sama anggota dari tubuh yang sama, despite being different, it is a member of the same body. Nah, berdasarkan ini, kita bisa menimba pelajaran kita yang pertama, yaitu, keberagaman bukan saja baik, tetapi harus. So, based on this, we can then draw our first lesson, which is, heterogeneity is not only encouraged and preferred, but it is also a must. Sebaliknya, keseragaman bukan sajalah tidak baik, tetapi juga tidak seharusnya terjadi dan kalau memungkinkan, dilenyapkan. Meskipun yang sedang dibahas di sini adalah karunia roh, namun karena karunia tidak dapat dipisahkan dari orangnya, Karena, maka kita dapat juga berkata bahwa Paulus tengah membicarakan tentang orang, yaitu jemaat gereja. Even though at issue here are the gifts of the spirit, because gifts cannot be separated from people, it is then a given that what Paul is also talking about is people, the church members. Singkat kata, Paulus mendorong gereja untuk menyambut, bukan saja karunia-karunia yang berbeda, tapi juga kepribadian yang berbeda, cara mengerjakan sesuatu yang berbeda, tingkat sosial ekonomi yang berbeda, dan ras orang yang berbeda. In other words, Paul is encouraging the church to welcome, not only different gifts, but also different styles of personalities, and ways of doing things, different classes, and races of people. Gereja seharusnya seperti ini, this is what a church should be. Nah, kita tahu bahwa ini yang tengah dibicarakan oleh Paulus berdasarkan kalimat berikutnya. Based on his next remark, we can see that's what Paul is talking about. Dia berkata, Sebab dalam satu roh, kita semua dibaptis ke dalam satu tubuh. Apakah itu orang Yahudi, orang Yunani, apakah itu orang Budak, ataupun orang Merdeka, semua diberi minum dari satu roh. For by one spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Saudara, pada saat itu, populasi umum kota Korintus terbagi di dalam batas ras, budaya, dan status yang seperti ini. At the time, the general population of Korintus was divided along these racial and cultural lines and statuses. Secara suku, ras, budaya, agama, nah orang kalau tidak berkebangsaan Yahudi atau Yunani, people were either Jews or Greeks in nationalities, racial, cultural, and religious backgrounds. Dan orang kalau tidak budak, orang Merdeka, and people were either slaves or free. Nah, bisa kita simpulkan, mereka yang berlatar belakang Yunani menempati tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang berlatar belakang Yahudi. It goes without saying that those who were of Greek background occupied the higher socio-economic strata than their Jewish counterparts. Dan orang yang Merdeka sudah tentu menempati tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada orang yang masih menjadi budak. Nah, sekali lagi, Paulus memberitahukan gereja bukan saja untuk menerima, menyambut orang dengan pelbagai karunia, tapi juga menyambut orang dengan pelbagai latar belakang dan status. Once again, what Paul is telling the church to do is not only to welcome people with different gifts, but also people with different backgrounds and status. Gereja Tuhan kita, Yesus Kristus, seharusnya didirikan di atas keberagaman, bukan di atas keseragaman. The church of Jesus Christ is to be founded on differences, not on similarities. Itu sebab gereja mesti menjaga, jangan sampai terseret ke arah keseragaman. So the church is to guard against the Paul toward homogeneity. Darah kita semua mungkin pernah mendengar perkataan atau peribahasa bahwa burung dengan bulu sayap yang sama berkumpul bersama. We are familiar with saying, with the saying, birds of the same feather flock together. Artinya, kita cenderung berkumpul dengan orang-orang yang serupa dengan kita. It means that we tend to flock together with those who are like we are. Makin serupa, makin kita ini rasa nyaman untuk dekat dengan orang itu. The more similar, the more comfortable we are to be near each other. Sebaliknya, makin berbeda, makin tidak nyaman kita dekat-dekat dengan orang itu. Conversely, the more different, the less comfortable we are to be near each other. Nah, justru jadi ini sebagai gereja yang mesti kita jaga dan lawan. Yaitu keinginan mengagungkan keseragaman. So this is what we as the church must fight against. The urge to extol similarity. Beberapa waktu yang lalu, Santi dan saya bertemu dengan beberapa teman yang adalah jemaat dari sebuah gereja. The other day, Santi and I got together with some friends who have been a part of a particular church for a long time. Anak-anaknya bertemu besar di gereja itu. All their children grew up in that church. Tapi mereka memberitahu kami, sekarang anak-anaknya tidak lagi berbakti di gereja itu. But they told me that their children no longer attend the same church. Waktu saya bertanya, mengapa mereka menjelaskan bahwa anak-anak mereka tidak nyaman dengan komposisi jemaat di gereja itu. When I asked them why, they explained that their children were not comfortable with the composition of the church. Kenapa, saudara? Sebab kebanyakan jemaat di gereja itu berlatar belakang kelas menengah ke atas. You see where most people in that church came from upper middle class family. Nah, kebetulan teman kami bukan bagian dari kelas menengah ke atas. So you see our friends are not a part of the upper middle class. Saudara, saya menyadari kita tidak bisa mengendalikan siapa yang datang ke gereja. I know we have no control over who comes to the church. Dan sudah tentu kita harus menyambut semua. And of course, we ought to welcome everyone. Namun ada satu yang dapat kita kendalikan. However, there is something that we can control. Yaitu, saudara, kita dapat mengendalikan dengan siapa kita bergaul di gereja. We can control whom we choose to associate with in the church. Bila kita tidak membeda-bedakan orang, kita memperlakukan semua sama dan membuat orang yang berbeda dari kita, teman kita, maka kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengkubuan di dalam gereja. If we give no preferential treatment, we treat everybody the same and make those who are different from us friends. We can then minimize the unintended polarization. Jadi usahakanlah memperlakukan semua orang sama dan jadikanlah setiap orang teman kita. So, do our best to treat everybody the same way and make everybody friends. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Ayat 15 berkata, Bila kaki berkata, Karena aku bukan tangan, aku bukan anggota tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Verses 15 berkata, If the foot should say, Because I'm not a hand, I'm not the body, Is it therefore not of the body? Saudara, Kita dari sini bisa menarik satu pengamatan, yaitu, Kita mempunyai kecenderungan untuk menyeragamkan tubuh Kristus. Based on this verse, we can make this observation, And that is, we have the natural proclivity to homogenize the body of Christ. Kita mengutamakan karunia tertentu. Kita juga meninggikan kelompok orang-orang tertentu. Ini kecenderungan kita. We tend to value certain gifts and certain groups of people. Bagi kita, karunia-karunia ini dan orang-orang seperti ini lebih tinggi, lebih baik. To us, these are better gifts and better people. Sebaliknya, kita juga mempunyai kecenderungan tidak menghargai karunia tertentu dan kelompok orang-orang tertentu. Conversely, we have this natural proclivity not to value certain gifts and certain groups of people. Bagi kita, mereka atau karunia-karunia ini tidaklah sebaik yang satunya. Dan orang-orang ini juga tidak sebaik yang satunya. To us, they are not good gifts or good people. At least not as good as those are the gifts and those are the people. Inilah masalahnya. Here lies the problem. Pada momen kita mulai berpikir kita lebih baik atau kelompok kita lebih baik daripada yang lain, kita mulai memisahkan diri, memecahkan persekutuan kita. The moment we begin to think we are better, or our group is better than others, we begin to split. Kita tidak lagi mau menjadi bagian dari tubuh Kristus ini. We no longer want to be a part of the body. Nah ini tidak sehat. This is not healthy. Juga sebaliknya. Orang yang tidak mempunyai karunia-karunia yang ditinggikan ini, atau bukanlah bagian dari tingkat ekonomi yang setinggi ini, mereka akan merasa terkucilkan, terlempar keluar. On the other hand, those who do not share the same gifts and are not of the same class would likely feel excluded. Mereka mulai meyakini bahwa mereka tidak diinginkan karena mereka tidak sebaik yang lain-lainnya. Jadi akhirnya mereka berkata, oh saya memang bukan bagian dari gereja ini. Akhirnya mereka pun berpikir untuk berpisah atau memisahkan diri. So they too begin to think about splitting. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Berhati-hatilah dengan kecenderungan untuk membentuk identitas. Here's then the second lesson we can learn. Watch out for the pull to form an identity. Yang saya maksud adalah, sudah tentu, identitas yang salah. What I mean is of course, a wrong identity. Artinya, identitas yang tidak didasarkan atas sifat Kristus dan kehendaknya kepala tubuh kita ini. What I mean is, identity that is not based on the will and the nature of Christ Jesus, the head of the body. Sebaliknya, identitas ini didasari atas kesukaan kita, nilai-nilai kita, atau idealisme kita. Instead, it is based on our preferences, our values, and our ideals. Sesungguhnya, kita bahkan tidak perlu identitas. The truth is, we should not aim for an identity. Bukankah Yesus Tuhan kita telah memberikan identitas kepada kita gerejanya? After all, our Lord has given us an identity to our church, to His church. Jadi, usaha membentuk, membangun identitas yang tersendiri, bukan saja tidak sehat, tapi bahaya. Any attempt to form an identity of our own is not only unhealthy, but it is also dangerous. Di saat kita membentuk identitas ini, kita mulai membagi-bagi orang dan menempatkan mereka dalam kategori-kategori. You see, the moment we form this identity, we will begin to divide people and put them into categories. Yang kita anggap tidak penting, tidak terlalu bernilai, kita singkirkan. Yang kita anggap penting, bernilai, itu yang kita junjung-junjung dan puja-puja. Those we deem not important, we discard. While those we consider important, we extol. Pertanyaannya, apakah identitas gereja Yesus Kristus? So, what's the question? What is the identity of the church of Jesus Christ? Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. It is a community of sinners saved by grace. That's our identity. Kumpulan orang-orang yang mempunyai pergumulan hidup yang sama seperti orang lain, namun menaruh pengharapan dan keselamatannya di tangan Yesus Kristus. It's a community of people who share the same struggles as everyone else, but place their hope and salvation in the hands of Jesus our Lord. That's our identity. Kumpulan orang-orang yang kadang berselisih pandang, namun pada akhirnya, ya udah berbaikan lagi. It's a community of people who at times have disagreements with each other, but at the end of the day, we come together again. That's our identity. Kita tidak punya logo, kita tidak punya merek, kita hanyalah orang Kristen, pengikut Kristus. Itu identitas kita. Jadi berhati-hatilah untuk tidak membentuk identitas. Jadilah orang Kristen, itu saja. Itu identitas kita. So watch out for the poor to form an identity. Instead, just be Christian. That is our one and only identity. Mari kita lanjutkan, let us continue. Paulus kemudian menanyakan pertanyaan retorik. Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, dimanakah pendengaran? Paul then asked a rhetorical question in verse 17. If the whole body were an eye, where would be the hearing? Andai kan seluruhnya adalah pendengaran, dimanakah penciuman? If the whole were hearing, where would be the smelling? Di sini Paulus menekankan bahwa, kita saling membutuhkan satu sama lain. The point Paulus making is that we need each other. Setiap karunia, bahkan setiap orang diperlukan untuk membuat tubuh ini lengkap dan dapat berfungsi. You see, each gift, each person is needed to make the body work. Paulus melanjutkan di ayat 18, Paul continues in verse 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. But now God has set the members, each one of them, in the body, just as he pleased. Tuhan lah yang membawa anggota ini, jemaat ini, ke tengah kita, dan mengaruniakannya, karunia itu kepadanya. God is the one who brings this church member to us, and douse her with this gift. Dan Tuhan juga lah yang membawanya ke sini, dia yang mempunyai kepribadian yang unik itu, dan gaya hidup atau kerjanya yang juga unik itu. With her unique personality, and unique ways of doing things. Tuhan tahu, apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya, agar dapat berfungsi secara efektif. God knows what his body needs to function effectively. Jadi inilah pelajaran ketiga yang dapat kita petik. Here's then the third lesson which we can draw. Kita mesti membangun toleransi terhadap perbedaan. We should build tolerance to differences. Kita harus memberi waktu kepada perbedaan ini untuk akhirnya bisa saling kerjasama. We should give time for these differences to work out. Nah setelah itu, barulah kita dapat memetik hasilnya. Because only then can we reap the result. Bila kita tidak sabar, udah langsung mau menghilangkan perbedaan, kita tidak akan dapat melihat seluruh anggota tubuh Kristus bekerja dengan efektif. We who are impatient and resort to eliminating differences will not see the working out of the body of Christ. Mungkin kita bahagia ketemu yang sama terus. Tapi kita tidak akan bertumbuh. We may feel happy because we see those who are like us. But we will not grow. Dan gereja pun tidak akan bertumbuh. And worse yet, the church will not grow. Mohon perhatikan. Tuhan lah yang, menurut terjemahan The Message, dengan cermat, menempatkan setiap anggota tubuh tepat di mana dikehandakinya. Please take a note. It is God who, according to The Message Translation, has carefully placed each part of the body right where he wanted it. Kita mungkin berbeda. Bukan saja dalam karunia, tapi dalam kita bekerja, mengerjakan sesuatu, dan tipe-tipe kepribadian kita. We may be different, not only in gifts, but also in ways of doing things, and in types of personality. Tapi bila kita sadar, tahu hati kita ini di tempat yang benar, kita ingin melayani Tuhan, yaudah, kita mesti belajar, menoleransi, perbedaan di tengah kita. You see, we may be different, not only in gifts, but also in ways of doing things, and in types of personality. but if we know that the hearts are in the right place, we all want to serve God, we must do our best to tolerate the differences among us. Jadi, bersabarlah. So, be patient. Beri waktu untuk anggota-anggota yang berbeda-beda ini agar bisa bekerja di dalam kesinkronan. So, give time for the different parts of the body to work together and synchronization. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Saudara, kita dapat menyamakan kerja anggota tubuh, yaitu gereja, dengan pernikahan. We can liken the workings of the different parts of the body, the church, to a marriage. Bahkan kita bisa menerapkan prinsip yang sama tentang kerja pelbagai anggota tubuh yang kita pelajari hari ini ke dalam relasi pernikahan. As a matter of fact, we can apply the same principles about the different parts of the body we have learned today in a marital relationship. Saudara, sama seperti dalam gereja, di dalam pernikahan, keberagaman bukan saja baik, tetapi harus. You see, just like in a church, in marriage, heterogeneity is not only encouraged and preferred, but it is also a must. sudah tentu mesti ada kesamaan, kalau tidak ya, kita tidak ada kesamaan-sama sekali, ya pasti berkelahi terus-menerus. We certainly ought to share some similarities, otherwise, we will have nothing in common and this will lead to conflicts. Namun, untuk kita bisa bertumbuh, perbedaan dalam karakter, kebisaan, karunia, mesti ada dalam pernikahan. But to grow, differences in character and gifts are to be in the mix. Lebih lanjut, perbedaan akan berfungsi untuk saling ngecek, saling jaga. Kalau tidak, kalau kita sama semuanya, kita akan bisa berbuat apapun dan tidak akan ada yang menyetop kita karena kita dua-dua saling mengerti, saling mendukung satu sama lain. Moreover, differences will also serve as check and balance. Otherwise, we could do whatever we wanted, nobody would stop us because we both would understand and support each other. Kalau tidak ada Santi dalam hidup saya, kemungkinan besar setiap bulan saya akan bangkrut. Karena kenapa saya tidak terlalu bisa menjaga pengeluaran uang. Santi jauh lebih baik daripada saya. If Santi were not in my life, most likely I would have filed bankruptcy every month. The fact she is in my life, she has actually served to maintain this check and balance so I could be more careful in spending money. Saudara, kalau kita terlalu sama lebih banyak bahayanya. You see, if we are too similar, almost in everything, it could actually be dangerous. Dan saya sudah melihat ini di dalam pelayanan saya. And I've seen this in ministry. suami istri yang sama benar-benar tidak bisa mengerem satu sama lain. Jadi makin hari dua-duanya makin kacau dan tidak ada yang bisa memberitahukan siapapun. I've seen this couples in which both share too many similarities thing alike. There is no check and balance. Both can do whatever they want and will always be understood and supported by their spouses. Meskipun itu merugikan banyak orang. Even though what they do will affect other people negatively. Sebagaimana dalam gereja. Dalam pernikahan pun kita tidak perlu identitas selain dari kita orang Kristen pengikut Kristus. Like in a church. In marriage we should have no identity other than we are Christians followers of Christ. Kita orang berdosa sarap dengan kelemahan dan memerlukan pengampunan serta anugerah Tuhan we are all sinners written with weaknesses and in need of God's forgiveness and grace. Jadi saudara tujuan pernikahan kita bukanlah menjadi suami atau istri terbaik bahkan bukan juga untuk menjadi orang tua terbaik tapi untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. So our marital goal is not to be the best husband or the best wife or the best parents but rather to be more like Christ. Apapun yang kita lakukan apapun yang kita putuskan kita mesti tanya apakah ini yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Whatever it is that we want to do or decide ask this question would it be something that Jesus would want to do? Di sorga tidak ada penghargaan inilah suami terbaik selama di dunia inilah istri terbaik selama di dunia inilah orang tua terbaik selama di dunia tidak ada in heaven there will be no prize for the best husband on earth the best wife on earth the best parents on earth no prize for that hanya ada satu penghargaan yang makin serupa dengan Kristus itu yang dihargai oleh Allah Bapak there is only one prize based on this one criterion to be more like Christ whoever is like Christ he will receive the reward berikut sama seperti dalam gereja dalam penikahan pun kita mesti belajar membangun toleransi terhadap perbedaan like in a church in marriage we should build tolerance for differences kita yang tidak bisa mengakomodasi perbedaan akhirnya akan menghancurkan pernikahan kita we who cannot tolerate differences will in the end destroy our marriage kita mesti bersabar memberi waktu untuk perbedaan perbedaan ini we must be patient and give time to differences to work out betul ada perbedaan yang hanya perlu waktu beberapa bulan untuk dapat diselaraskan tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun baru dapat diselaraskan some differences need only months to work out but some years bahkan ada perbedaan yang kita harus terima ini akan menjadi bagian hidup kita selamanya in fact some differences we ought to live with permanently tapi inilah alasan kenapa kok kita tetap bersama baik di gereja maupun di rumah tangga but here's reason why we stick together both in church and at home Tuhan lah yang telah dengan cermat menempatkan setiap anggota tubuh tepat dimana dikehendakinya it is God who has carefully placed each part of the body right where he wanted it Tuhan Tuhan dengan cermat menempatkan kita bersama di dalam gereja dan pernikahan ini meskipun Tuhan tahu akan ada perbedaan it is God who has carefully placed us together in this church and in this bond of marriage knowing full well that we have these differences jadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan kok menempatkan kita bersama so the question is why did God place us together jawabannya adalah karena ada sesuatu yang dapat diberikan oleh pasangan kita kepada kita because there is something that our spouse can give us that's the answer dan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita perlukan mungkin bukan kita inginkan kita perlukan and that something is what we need not necessarily what we want what we need cara kalau kita renungkan ada sesuatu yang kita perlukan dari pasangan kita ya kan come to think about it there is something that we need from our spouse isn't it mungkin pada awalnya kita tidak melihat itu tapi perlahan-lahan kita akan melihatnya in the beginning we may not see it but over time we will see it kita menjadi apa adanya seperti ini adalah karena pasangan kita we are as we are today because of not despite him seperti puzzle pasangan kita itu menempati persis di area yang kosong itu like a puzzle he fits right in this one empty space bila tidak ada dia puzzle ini atau kita tidak akan utuh without him this puzzle or we would not be complete masalahnya adalah sebagaimana kita bisa ya alami dan dapatkan baik di gereja maupun di pernikahan satu hal yang kita perlu itu datang bersamaan dengan sembilan hal yang tidak kita inginkan the problem is as we often encounter both in church and in marriage that one thing which we need comes with nine other things we do not want jadi sama seperti bunga mawar datangnya bersama sembilan duri just like a rose it comes with nine thorns saya berikan contoh misalkan kita tertarik dengan pasangan kita karena dia orangnya tegas tahu jelas apa yang dia inginkan dalam hidup tidak terlambang ambing oleh badai kehidupan let me give you an example perhaps we were attracted to our spouse in the beginning because he was firm he knew what he wanted in life he knew where he was going in life jadi dekat dengan dia kita merasa aman kita tidak lagi bingung dengan hidup ini so near him we feel safe we not afraid we not confused anymore about life nah saudara ini yang kita perlu this is what we need we need direction tapi setelah menikah berbelasan tahun mungkin bertahun-tahun kita alami aduh di samping yang kita perlu ini arah dia akhirnya memang cenderung mendominasi kita jadi akhirnya kita perlu direction yang kita dapatkan sama-sama dengan direction adalah oppression so in the end what we discover is well in the same package with direction there is also oppression kita mau kasih pendapat kita mau minta ke sana minta ke situ tidak disetujui olehnya we wanted to do this we voice our thoughts and he disagree with us itu sebab saudara satu mawar datang dengan sembilan duri that's what I said one rose comes with nine thorns dan sembilan duri inilah yang kadang membuat kita berdarah menimbulkan keretakan dalam pernikahan dan dalam gerejak juga and these nine things are the thorns that often cause us to bleed to cause rifts in our marriage and also in our church kita maunya apa mawar bukan duri we want the rose not the thorns tapi Tuhan berkata tidak untuk setiap mawar yang kuberikan kepadamu aku juga harus memberikan kepadamu sembilan duri but God says to us no for every rose I give you I must also give you nine thorns nah mungkin kita bertanya-tanya kenapa mesti ada sembilan duri untuk setiap tangkai bunga mawar perhaps we wonder why there must be nine thorns for every rose jawabnya adalah bukan saja mawar hanya bisa muncul bila ada duri di rantingnya tapi karena memang duri sebetulnya sama-sama kita perlukan the answer is not only because a rose can only come out of a thorny twig but also because thorns are as needed by us as the rose apa yang baik bagi kita baik bagi tubuh kristus baik bagi penikahan kita hanya dapat datang melalui pergumulan what's good for us for the body of christ and for our marriage can only come through many struggles pergumulan perlu untuk menjaga kita tetap rendah hati dan bersandar pada kekuatan Tuhan dan untuk percaya padanya dalam semua situasi maka saudara orang yang bertahan melewati pergumulan baik di gereja maupun di rumah akan bertumbuh menjadi matang that's reason those who stay in the church or in marriage despite the struggles will grow will be mature will be complete mari kita berdoa let's pray and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there none others has ever know I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear the son of God discloses and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there none other has ever known itulah doa kami Tuhan hanya bisa bicara denganmu hanya bisa mendengarkanmu berjalan bersamamu itu saja yang kami minta that's our prayer Lord to talk with you to listen to you and to walk with you in the garden let us stay in the garden tolong kami tinggal di dalam kebun di dalam taman mu meskipun berbeda so help us stay in your garden Lord even though so many varieties there dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa in the name of Jesus we all pray Amen Makasih Thank you Professor Paul for the message let us remind ourselves what our real identity is the follower of Jesus Christ Christian mungkin tadi intermesio sedikit saya ada similarity-nya sama Pastor Paul makanya dia bisa satu gereja satu kalau saya tidak menikah dengan Ronnie juga sama-sama Paul kita bangkrut saya juga tidak bisa mengelola keuangan dengan benar mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji dia along the road saya undang jemaat untuk makin berdiri terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 hanya sebegitulah yang bisa kami buat hanyalah berbicara sesuatu dan itu ada peta dari PS itu ada peta dari Taiwan dan menurut Taiwan sekarang berpenduduk kurang lebih 23 juta orang dan ada 300 ribu TKI Taiwan memiliki populasi 23 juta orang dan ada 300 ribu pekerjaan indonesia dan 90% adalah muslim jadi slide berikutnya terima kasih Syek pertama-tama saya mau beri makasih untuk dukungan doa dan support sebelum kami berangkat dari FIBC kami dan juga keluarga kami semua terima kasih dan oke kita mulai hari kita sampai di Taiwan tanggal 10 Agustus dan hari itu kami ke sana juga dengan LSI Luke Service International di mana saya bekerja dan di sana ada Ibu Esther Chan yang missionary dari Luke Service dan juga FIBC juga been supporting as a missionary pertama dengan Al-Mahum Sam Chan dan Ibu Esther dari mungkin 10 tahun lalu ya jadi terima kasih dan disitu kami bisa lihat Ibu Esther yang pakai baju merah dan juga ini ada di Maranatha Fellowship sekarang sudah namanya Maranatha Church jadi puji syukur ya kita terakhir di sana 2004 itu pas itu lockdown oh sorry no 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 2020 kita terakhir di sana sebelum lockdown jadi selama 4 tahun ini Taiwan gak gak send mission short term mission ya but anyway jadi benar-benar strict tapi puji Tuhan malah di sana ongoing terus mission terus ya buat Ibu Esther malah tambah sibuk jadi Tuhan memberi co-workers di Maranatha sekarang sudah ada Pastor Jeremy dan Ibu Lily dia graduate seminary dari Taiwan orang Indonesia jadi fluent Indonesian fluent Mandarin itu yang diperlukan dan juga sekarang juga di sebelah situ Ibu Esther dan Yoyon jadi Ibu Esther memang memerlukan co-workers ya dia sendirian dia sudah tua dan ya Tuhan itu tahu sekali apa yang diperlukan dan pada tanggal August 15 dia di di install menjadi pekerja menjadi missionary di gereja Maranatha gereja Maranatha itu bekerjasama dengan LSI dan ada satu lagi yaitu namanya Gika Gika is Global Indonesian Care Association dia lebih kepada TKI jadi itu Esther dan Yoyon dan yang terakhir itu Dr. Fu ada Dr. Fu yang mengepalai Gika dan puji Tuhan tahun melalui LSI berhasil membuat Hope Center oh actually Hope Center sudah 4 tahun yes makanya through lockdown pandemic itu malah Tuhan membuka Hope Center jadi mereka bisa host TKW TKI yang pada day off mereka bisa datang ke Hope Center bisa bahasa Mandarin mereka mau sekali belajar Mandarin dan ya ini itu hari pertama kita disana begitu kita datang masih jet lag ngantuk-ngantuk udah disuruhi seminar jadi tim kita ada 6 Pastor Leo Sumule Ibu Stephanie kedua anak mereka Yuming Cynthia saya sendiri dan saya undang kakak abang saya dari Lampung jadi kita berenam ya dua laki-laki memang diperlukan laki-laki disana oke next slide next slide oh ya ini di so the next day atau saya harinya mungkin lintar loncat ini ini kami pergi ke Suinan Baptist Church disini banyak pekerja-pekerja yang membawa amanya yang ke gereja jadi caregivers jadi kami berkepatan dikasih ruangan menemui mereka berdoa dan mendengarkan apa-apa saja yang mereka alami gitu dan dari salah satu itu di Baptist waktu itu jadi puji Tuhan Tuhan berperja di sana dengan melalui Ibu Esther dan teman-teman oh ini ini di besoknya di 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 Center jadi selama 4 tahun ini growing sekali buat Ibu Esther jadi gak ada team ke sana tapi Ibu Esther ada kebuka buat pelayanan dari Grijaswena mereka ada Senior Center jadi banyak sekali TKW di sana jadi Ibu Esther jadi host mereka yang sama akumnya exercise gitu ya jadi kami jadi kami juga bisa bertemu dengan beberapa TKI di sana dan berdoa bersama dan itu yang eh sebelumnya yang dengan Ibu Esther ada Pak Leo Sumule di tengah di sebelahnya itu namanya Ibu Stephanie itu yang kita doakan tiap-tiap minggu ya dalam remission sembuh ya jadi dia bisa bersama-sama dengan kita walaupun perjalanan kita mungkin untuk kita berdoa gak apa-apa tapi untuk sangat ini ya kita berjalan kaki tiap hari tapi bagus panasnya tuh lebih panas sana deh kayaknya dari di sini jadi keringetan tapi kita semangat aja terus ada suka cita jadi itu setelah sini yang kita doakan lebih Tuhan terus ada juga nursing home baru tau-tau banyak semuanya banyak ada ratusan mungkin ratusan ama-ama akong ini senior convalescent tapi private ya jadi mereka itu hire jadi total semuanya yang nurse-nya itu orang Indonesia malah ada dua menado mungkin sempat sekali ngeliat saya sama abang saya kita ngomong menado ya tapi memang mereka itu ada deo yang lain ini gak ada deo jadi mereka itu ada hari off jadi itu ada namanya Olive orang menado itu dia suka ke gereja Maronata jadi tau-tau dia itu lampang ya jadi ada yang temen-temennya gak percaya dia bilang kamu ini harus bertobat hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamakan jadi Tuhan itu taruh seseorang ada rencananya ya jadi dan di lingkaran itu ada Pastor Jeremy Pastor Jeremy yang hosting hosting dan dia apa luar biasa saat itu kayaknya sebelum 17 Agustus jadi kita nyanyi oh iya adakan Aubare jadi mereka sangat senang sekali katanya aduh kita gak bisa pulang tapi kalian bisa datang dan kami dapat berayakan 17 Agustus kita nyanyi-nyanyi lagu Indonesia senang sekali ya Amang Akong itu juga gak ngerti tapi mereka sangat senang dengan orang Indonesia punya worker workers ya kita itu sabar bukan kita mereka ya sabar dan juga oke ya go ahead dan ini oh ini hari terakhir ya kita Independence Day luar biasa itu tenda-tenda itu semua ya di provide oleh Taiwan Taiwan government mereka karena itu Gika yang tadi yang dikepalai oleh Sandy mereka mengajukan proposal dan diberikan itu semua disediakan oleh Taiwan government jadi kita hanya tinggal karena banyak Indonesia banyak sekali lalu kami seperti biasa itu yang di tengah-tengah kita seharian disuruh buat tempat untuk nasi kuning aduh sampai pegel-pegel bikin itu apa daun mereka fundraising mereka jual itu dinner ya bersama-sama TKI kita buat itu lalu ada Dijamara Nata oh ya Polintang Ibu Stephanie yang main Polintang yang pakai baju-baju batik terus pasti ada poco-poco seperti biasa ditempatkan di tempat yang seharusnya yaitu di panggung nari poco-poco jadi orang-orang kayaknya memang benar Tuhan ada rencana buat kami jadi semuanya masyarakat Taiwan juga dan bersama TKI semua juga senang nari poco-poco dan sebagainya dan sebagainya cuma keringetan kita bukan main sorry hari kami kita ada pergi ke detention center kita lupa disitu actually kita gak bisa foto jadi setiap once a month itu aja baru dibuka ini kalau bad behavior di dalam dan mereka block jadi kita selalu perlu doakan biar ini ada connection buka terus disitu yang pimpin dari orang Germany dan ini dibawa Philippines Indonesia paling banyak di sini jadi kalau ada kesempatan kami situ selalu tim pergi ke sana kita pagi-pagi dinantau namanya dan kasihan juga biasanya tuh mereka tidur di bangsal di kamar di kesediakan tempat-tempat tidur dan terakhir kali yang kami pergi mereka hanya di ruangan mungkin sebesar ini gak sampai sebesar ini mungkin tidur di situ makan di situ mandi di situ semuanya kerjaan di situ jadi mereka di sana ya ada yang sih sudah 40 hari ya tapi mereka itu akan di stand akan di deport jadi blacklist jadi tunggu pemerintah Indonesia untuk mengirimnya ke kembali dan kami juga berdoa di kasih kesempatan berdoa untuk mereka satu persatu waktu yang disediakan waktu itu cukup lama ya sejam jadi kami jadi setuju Tuhan kami bisa say something to them dan kami bisa meneruskan hubungan dengan mereka saya rasa itu saja kami dan itu saya taruh itu that's the great commission amanat agung dari Tuhan semoga kita semua dapat menjalankan amanat agung Tuhan thank you sebelum lupa Ibu Esther Chan say send best regard to everyone here FIBC family and hope to see you guys soon in Taiwan ok thank you kita akan akhiri bagaimana kita kita akan memuji dia dengan pujian pengerahan jalan serta Yesus may the Lord guide us every step of the way in our life kiranya Tuhan Yesus memimpin langkah-langkah di depan kami kita harus berjalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan serta Yesus setiap hari jalan serta Yesus serta Yesus jalan serta Yesus jalan serta Yesus jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka Jalan tertanya, setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan tertanya, jalan-jalan suka Jalan tertanya, setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Mari kita menerima berkat Tuhan Berhasil menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus May the grace of our Lord Jesus Christ Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapak May the unceasing love of God the Father Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari rohnya yang kudus Beserta dengan kita semua And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti From now on until we see Him face to face in heavens above Amen Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Bapak Putra Demi Allah Bapak Putra Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman, sabar sedikit, agak panjang kali ini. Yang pertama, Celebration of Life Circus untuk Om Peter Subadia akan diadakan pada hari Rabu 25 September, jadi dua minggu dari sekarang, pada pukul 10 jam 10 pagi di gereja. Dan hari itu tidak ada doa dan pemahaman Alkitab. Yang kedua, gereja mengucapkan turut berluka cita kepada keluarga besar atas kepergian, ibu Foni Ong, istri dari pendeta Joshua Ong, adik dari ibu Evia Plim, dan tante dari saudara Budi Halim. Pada hari Selasa 3 September di Jakarta, semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ibu Shen Shen dan Pak Yusdar Suhendra beserta keluarga mengundang seluruh jemaat untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50. Pada hari Sabtu 21 September pada pukul 11 pagi di gereja, semuanya diundang ya. Dan harap jangan membawa hadiah ya, semua jemaat diundang berhadir. Dan yang keempat, bulan ini tidak ada persekutuan wanita maupun persekutuan pria. Yang kelima, Thanksgiving Retreat akan diadakan pada tanggal 28 November dan sampai 30 November, yaitu Kamis sampai Sabtu. Bertempat di tempat yang tahun lalu ya, tempatnya sama di Double Tree, Swiss, Johini Beach. Dengan biayanya, biayanya juga sama ya, 100 dolar untuk dewasa, 50 dolar untuk anak-anak usia 2-18 tahun, anak-anak di bawah 2 tahun tidak dipenuhi bayaran, gratis. Tanggal 27 Oktober adalah hari terakhir untuk pendaftaran dan pengembalian registration form. Nanti registration form akan dibagikan oleh Ibu Heni, Ewa Saudari Heni, Heni mana ya tadi? Heni berdiri ya, Heni. Dan Engi, 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 Engi. Supaya semuanya lancar ya, kalau bisa betul-betul deh sebelum 27 Oktober sudah ada semuanya yang ini ya. Kalau enggak kasihan, Heni sama Engi pusing ya, dibuat. Nanti ikut, nanti enggak, nanti ikut, nanti enggak gitu ya. Jadi jangan maju-mulur ya, kalau mau ikut langsung ikut langsung daftar ya ini ya. Jadi pendaftaran ingat ya 27 Oktober ini sudah ada formnya, sudah oke. Jadi tanggal 27 Oktober ya jangan terlambat ya. Dan hari ini tetap akan diadakan latihan paduan suara jam 2 siang disini. Ada yang baru pertama kali hadir, kiri, kanan, semua wajah-wajah lama, cuma sekali lagi, welcome to Tante Sofia, puji Tuhan, Tante, juga Pak Budi, Pak Budi juga terima kasih sudah bisa hadir, puji Tuhan. Selamat hari ulang tahun, nah minggu ini enggak borongan, cuma satu ya. Kita makannya cuma satu hari, satu kali ya. Cecilia Lukito, happy birthday Cecilia. Kehadiran dan semuanya sudah dapat dibaca di atas, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas penyertaanmu dan firmanmu. Pak Dekat, thank you for being with us and thank you for your work. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu di mana kita diingatkan siapa kita ini sesungguhnya adalah pengikutmu ya Tuhan. Maksudlah kita menjadi rendah hati selalu, let us always be reminded that we are your follower and always be humble. Sebentar nanti ya Tuhan, kami akan bersekutu bersama, berkati kesetuan kami. May you bless our fellowship, bless the food they were about to eat, bless those who prepare it, and also bless the needy ones who cannot eat today. May we all be your channel, bless thanks to them. Berkati ya Tuhan, makanan yang hangat kami santap, berkati tangan-tangan yang menjadiatannya. Berkati juga orang-orang yang kekurangan, kiranya engkau menjadikan kami saluran berkat bagi mereka. Bapak di surga, kami serahkan hidup kami dalam tanganmu, kiranya engkau mau memakai kami semua sebagai alatmu ya Tuhan. We lift up our life into your hand Lord, and may you use us as your instrument. In this precious name we pray and give thanks, amen. Kibadah selesai, selamat hari minggu.